Salam sejahtera info terkini, penantian selama beberapa minggu berkenaan budget 2023 akan berakhir hari ini. Menteri Keuangan Tengku Datu Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dijangka membentangkan budget 2023 di Dewan Rakyat jam 4 petang nanti. Menurut Tengku Zafrul, pembentangan budget 2023 akan lebih mengutamakan kepada fokus kerajaan dalam mengukuhkan usaha pemulihan ekonomi semasa. Menurutnya, keadaan ekonomi yang kini menunjukkan tanda positif perlu diberi perhatian agar tidak terjejas dan pada masa sama bakal bersifat lebih mampan. Malaysia juga jelas beliau sudah untuk beralih daripada strategi pemulihan kepada pembaharuan struktur untuk mengukuhkan daya tahan ekonominya dan menambah baik kesejahteraan rakyat menerusi budget 2023. Dalam kenyataan pra-budget 2023, beliau memaklumkan budget ini dirangka berdasarkan kepada tiga bidang keutamaan. Tumpuannya adalah mengukuhkan momentum pemulihan ekonomi, mengukuhkan daya tahan ekonomi terhadap kejutan pada masa depan, dan melaksanakan pembaharuan menyeluruh dalam SPK ekonomi serta sosial bagi perniagaan sektor keutamaan dan negara. Sebelum ini budget 2022 bernilai RM332.1 bilion yang dibentangkan pada 29 Oktober 2021 memberi manfaat terutamanya kepada Kementerian Pendidikan yang menerima peruntukan tertinggi sebanyak RM52.6 bilion. Ini diikuti oleh Kementerian Kesehatan sebanyak RM32.4 bilion dan Kementerian Pengajian Tinggi sebanyak RM14.5 bilion. Menerusi kenyataan pra-budget itu, Kementerian Keuangan juga menekankan tentang kepentingan melaksanakan bantuan bersasar di bawah budget 2023. Terutamanya program bantuan tunai serta subsidi bahan api yang akan ditambah baik menerusi mekanisme pengagihan yang lebih efektif. Budget 2023 juga dijangka menumpukan kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan. Budget ini menjadi tumpuan karena disifatkan budget terakhir sebelum pilihan raya umum ke-15. Sekian laporan.